Intro Untuk sekedar diketahui, sebetulnya Qatar enggak menjual miris 2000 ke negara manapun termasuk Indonesia. Qatar membeli miris 2000 dari Perancis pada tahun 1994. Miris 2000 dibeli untuk menggantikan armada miris F-1. Kemudian masih ada lagi Darnier Alfa Jet yang sudah menua. Meski miris F-1 sampai pada tahun 1991 masih aktif, bahkan miris F-1 Qatar turut andil dalam operasi Desert Storm di perang teluk menggempur Irak yang mencaplok White. F-1 terbang bersama F-16 USAF untuk menghajar pasukan Irak di Kuwait. Saat ancaman udara Irak berkurang, F-1 sekutu diizinkan untuk menerbangkan misi. Karena ada sedikit ancaman udara Irak selama perang, F-1 dibatasi dalam pekerjaannya. F-1 Qatar hanya terbang dengan F-16 USAF yang berbagi basis mereka di Doha. Tak pelak miris F-1 Qatar sudah merasakan pertempuran sesungguhnya. Akan tetapi pada Desember 1997, usai berangsur-angsur kedatangan miris 2000, F-1 mulai terpinggirkan. Qatar akhirnya menjual miris F-1 ke Spanyol. Perjanjian kerjasama militer tahun 1987 dengan Perancis menghasilkan kontrak senilai 1,6 miliar USD pada tahun 1994 untuk pengambilan 9 pesawat tempur dasar miris 2005 EDA kursi tunggal dan 3 pesawat lati tempur miris 2005 DDA 2 kursi dengan pengiriman dimulai pada Desember 1997. Sebelah sisanya dari Qatar miris F-1 EDA dan 2 F-1 DDA, 2 kursi dikembalikan ke Dassault dalam pertukaran sebagian dan kemudian dijual ke Spanyol. Armada 12 Dassault Miris 2005 DAS relatif baru telah dikirimkan paling baru pada tahun 1997 dan sepertinya tidak memerlukan peningkatan dalam waktu dekat. Sudah pasti jika Qatar memakai miris 2000 dalam jangka waktu yang lama. Namun masalah lain mendadak muncul. Hal ini lantaran USNCOM tidak senang atas kehadiran miris 2000 buatan Perancis di Camp Amerika Serikat, Sayliah Doha. Kebetulan markas USNCOM salah satunya berada di camp tersebut. Sekedar diketahui USNCOM merupakan komando tempur Amerika Serikat di Timur Tengah. Semua operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah mengindu ke SENCOM, termasuk pengerahan operasi Inherent Resolve di Suria. Adanya USNCOM juga memberikan payung militer ke Qatar yang tidak dimiliki negara lain. Maka Qatar agak sungkan juga jika Amerika Serikat mendadak merasa risi atas kehadiran miris 2000 di markas mereka. Protes ini sempat mengganggu hubungan Qatar dengan Amerika Serikat. Qatar lantas terpaksa menjual saja miris 2000 dan menggantinya dengan Rafale sekalian F-15 QA Ababil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.